Hai oh iya ini harganya berapa ini kalau itu harganya 282 juta 800 ya saya bikin di kaos juga ada Oh ini iya burungnya ini ya burung yang itu kenapa nih istimawanya ini oke pada master ya jadi disini adalah kandang kedua dari kandang pertama tadi ya iya nah kebetulan di sini juga buat pacak atau mau buat timbunan nih kalau ini khusus buat timbunan yang agak istimewa Mas agak istimewa maksudnya gimana dari harga dari harga dan kualitasnya kualitasnya gitu ini asli burung dari Jawa semua dari Jawa semua iya nah kualitasnya ini seperti apa nih kalau kualitas di sini yang di antara perbedaan sini sama yang di depan ini beda harga beda burung beda cara kerjanya beda cara kerja apa mungkin ini punya terah juaranya atau kalau untuk terah kita terang aja ini bukan terah karena ini burung-burung semuanya udah dilatih semua sudah dilatih dilatih di Jawa di sini tinggal mainin aja ini harganya berapa kalau ini kalau yang ini harganya agak lumayan ini mas akbari ini harganya dari saat 3 juta 3 juta 3 juta garansi garansinya gimana nih satu satu giringan satu giringan ya bersih udah udah siap pakai siap pakai ya kebanyakan yang di sini juga lagi pada setelan giringan sih Mas ada yang lagi angkrem lagi angkrem ya Iya ini ceweknya ini udah dilatih lapok mana nih boleh tahu nggak kalau sementara kita kan baru perkenalan di sini paling baru dilopin di depan aja tapi di sana udah udah berum udah jalan kita ngambilnya Iya 3 juta 3 juta negos sedikit negos sedikit lah itu ceweknya lagi boleh giring banget itu mas akbar oh mulai giring lepas aja nggak apa-apa baru lagi mengangkat ya baru mulai ngangkat tapi belum keras banget belum keras banget tuh nggak apa-apa lepas aja nggak apa-apa Mas lepas aja ya itu ada-ada tempatnya sendiri sih ada tempat sendiri nah kalau yang ini nih nah yang ini nih ini burung hampir kayak garung garung bukannya tritis ya pelantong ah sekarang pelantong pelantong kayak gini pelantong kayak gini rampok kali ya Rampok Rampok Iya bener Mas Oh iya ini harganya berapa ini kalau itu harganya 282 juta saya bikin di kawas juga ada Oh ini iya burungnya ini iya burung yang itu Oh kenapa nih istimawanya ini kalau ini tadinya gini Mas karena ini udah mulai rampas ketiga tadinya kita disini mau buat pacak ambil anaknya aja ini dulu di belum lama lah ini juara terus untuk kolong bebas di daerah banjara kelampok kelampok-kelampok Jawa Tengah itu saya juga ngambil tadinya mau buat anggermin kita silang dengan cewek hanya juga lumayan juga nih kita mau baru dijodohkan sih baru jodohan Iya ini rencana mau buat kita indukin dulu ini gunung jambil anaknya ya saya juga cakep banget itu jauh oh cuman dari dari Jawa dari Jawa juga Iya ternakan tapi dia nggak pakai cincin itu siap-siap sepuluh 2.500.000 kalau yang ini kalau ini CS Mas udah terus yang ini nih ini kan burung lagi angreng nih betinanya nih pelantong kalau ini burung istimewanya cuma main di list turunnya 1212 maksudnya longcat tali maksudnya longcat tali tapi dia untuk kolong bebas untuk kolong bebas iya nggak boleh ya atau gimana kalau misalnya jable gitu Iya kalau-kalau ini kan tadinya bekas kolong itu kita mau standarin kita bikin kolong bebas Oh ya itu ini lagi mulai angreman cowoknya cowoknya Megan cowoknya ceweknya hitam terlambat pelantar iya jadi rentan kalau misalnya diambil takut ini ya iya takutlah terus ini coba Aina kita ngambil cincin ini betinanya kita nggak apa-apa betinanya betinanya ini cincinnya ronggolawe ronggolawe ini posisi lagi angrem ini ceweknya kalau ronggolawe tim mana sih dari Banyumas mas Banyumas Jawa Tengah Jawa Tengah iya cito hitam tritis gending itu cowoknya juga bekas untuk kan jagungan juara satu juara satu nih iya iya ini lah boleh lihat ini harganya berapa ini kalau misalnya ini sama juga Mas 2.800.000 pengirsa para damas ya iya ya rega gawa-rupa Mas ah bener-bener prestasi ini udah berapa kali nih kalau bisa kalau bisa ya ngambil saya ambil dari temen ini udah tiga kali tiga kali iya dari Kaliori Banyumas Kaliori Banyumas kita ini kita bicara burung-burung sejarahnya saya bawa ke sini Kaliori Cokaraja ya iya Kalibagor Kalibagor iya lah ini kita juga ada satu pasang ini burung-burung balap Mas ini karena bis baru mabung nih ini asli burung balap asli burung balap-balap bukan saya ini bukan apa dia itu balap murni balap murni jadi terbang di iya dibawah dibawah ya enggak iya tadinya mau kita crossin nih mau kita silang lah ini ceweknya juga super banget asli balap semua ini ini balap ini balap mau kita nanti petel mau ditemuin kolong Iya karena baru di sini baru seminggu sih ini kalau ini reng apa mana ini coba Oh enggak ada gadarinya 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 kehargaan berapa kali dijual kali ini dua setengah dua setengah Iya ini balap asli cewek juga cakep banget itu putinanya ya usut tuh ampun bodinya semok banget aduh super kenceng ya Oh super kenceng hahaha sesennya ya kayak jet kayak nih cakep banget ini huyuhnya harganya berapa mana itu harganya sama Rp2.800.000 istimewanya apa ini dia untuk kolong bebas untuk kolong bebas satu dua ngisi dijamin masuk 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 podium gitu masuk podium tapi kalau disini kita harus adaptasi dulu tapi kalau jamin juara juara Insya Allah kalau dia udah adaptasi dengan yang pemiliknya sampai satu giringan matinya bener ya Insya Allah Insya Allah ya Iya karena burung saya yang di sini ini udah ada sejarahnya semua Mas ada sejarahnya uswanya ha 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 punya sejarah sendiri nih Pak Pak Cuma sejarahnya Pak Coba nggak bawa kuda iya kudanya belum dibawa iya ketinggalan tinggalan lah ada kuda besi kali ya nih ceweknya Mas kita juga ceweknya juga super-super semua Mas walaupun warna polos dos nih nih 2.800.000 rata-rata di sini ya pilihan 3 juta lah ah ya itu aja juta ya boleh nego tuh top dos kandos pokoknya lah terus kita ada lagi ini taruh mana nih sini situ aja dulu ini saya terus terang aja nih burung pegalan dari purbalinga ini cincinnya krokodil ini daerah purbalinga kalau ini apa nih dari apa nih maksudnya jalur apa itu dari jalur kolom bebas kolom bebas maksudnya keistimewaannya maksudnya ini ini belum ada keistimewaannya tapi dari dua giringan sama saya itu udah enak banget enak banget Iya karena belum kita ikutin lomba sih karena kemarin sempet mau diikut di lomba kita bawa ke sini Oh itu udah ditangkapnya juga cakep buat Mas kew ini nah ini ceweknya juga nih ah Oh ini cewek geber apa cewek buat induk cewek geber cewek geber Iya lah ini apa nih ini istilahnya burung buat kalau buat kalau di sini buat trainer trainer pelatih-pelatih Oh iya itu lagi saya angremin dulu ini kalau melatih tipenya gimana nih karakternya dia itu kalau tipe pelatih karakter dia itu walaupun dia buat burung baru nih yang ikut terus Mas dia nuntun nonton bimbing istilahnya bimbing ya Iya kalau misalnya belum naik tetap lagi lihat gitu tetap ikutin dia karakternya plek ciplek istilahnya nuntun banget ini dia bimbing banget sama yang baru butuh berapa lama untuk pengenalan tempat supaya bisa diadopsikan pemirsa kan pengen cuma ada yang minat gitu ya buat kelapa kan pasti tempatnya baru nih iya itu berapa lama ini bagi rimas karena kan kalau dilapak di daerah saya itu kan los enggak kayak di sini karena kan sini saya lihat banyakan kabel-kabel juga tempatnya juga istilahnya kabelnya banyak berserakan kalau di Jawa kan los gitu Pak ya dua giring otaknya cerdas banget cerdas nih ya iya eh eh rezeki nih belum nih wah nih 2.800.000 iya Alhamdulillah ke bagian ininya ke bagian tembleknya tembleknya hahaha ini kita baru dua di saya udah dua giringan tapi spesialisnya untuk kolom bebas ini masih bulu peyik satu masih bulu peyik satu ush badannya super Oh apa ya bener-bener kenal istilah kalau jawa itu masih muda banget itu udah banget nih pularnya rapi banget keistimewanya gimana nih ini ke kalau kita untuk prospek kedepannya ini keistimewanya ya yang jelas losdor losdor Iya karena dari kita latih karakter yang kemarin itu udah udah kebaca lah udah kebaca untuk prospek kedepannya itu jamin gitu ya Wah nih pemirsa nih masih bulu peyik satu pokoknya di sini kalau mau standar sedang atau tingkatnya lebih bagus lagi di sini nih wah mantap ini mas pegang kembang lagi nih apa nih yang belum waktu agak ambil bulenya nih gambir bule ya baru cowoknya yang gambir bule jadi saya ini kalau nih yang ini kan ya itu nah nih ini harganya berapa sama juga sama juga itu itu masih bulu peyik satu masih bulu peyik satu tapi udah karakternya sama kayak yang tadi kayak yang tadi Iya siap-siap nih di sini ternyata bukan hanya di depan aja ya tadi saya lihat tapi di belakang nimbun juga merpati yang mewah-mewah nih waduh pak koboi bisa aja pak koboi ini ya begitu mas akbar kita variasi bukan di jawa aja kita banyakin stok di sini juga pelanggan-pelanggan bisa memilih bisa memilih ya karena gini Mas Akbar kemarin ini burung udah ada peminatnya karena kemarin ya kita istilahnya kena musibah burung udah total kemarin itu udah dildilan itu 26 juta 26 juta ya karena kita kita kan di sini baru yang dilalah kita lagi abis kita nih burung yang di sini ke bawah semuanya itu sekitar 13 pasang 13 pasang jadi kita rutin semua ada yang 2827 kita rutin karena dia ngambil banyak jadi kita rutin 2 juta 300 kemarin 13 kurang lebih total 26 juta yang dilalah itu lagi naasnya saya ya Oh jadi musibah lah ya musibah musibah nih pak koboi ketipu 23 pasang tapi burung belum kebawa Mas tapi belum kebawa burung belum kebawa udah dildilan cuma kayak saya HP hilang Oh gitu ya yang di kiosk istilahnya kita ke hipnotis lah ke hipnotis ya Alhamdulillah burung-burung kebawa burung udah kita siapin tinggal pembayaran deal harga udah oke semua waduh hampir saja ya 20 2626 juta iya 13 pasang ya 13 pasang yang di sini doang terus yang di depan itu 8 amat termasuk burung posnya juga tapi banyak mafia ya mafia palsu gitu maksudnya pura-pura beli gitu ya kita nggak tahu jadi kayak saya prinsipnya saya di sini baru istilahnya kita tidak tahu orang yang baik orang yang enak kita nggak tahu kita hampir samain sama-sama yang di Jawa gitu prinsip saya gitu eh ternyata seperti ini Mas Akbar ya ya buat pengalaman saya prihatin ya turut prihatin batu Pak Koboi nanti kedepannya mudah-mudahan lebih awas padalah amin mau jadi sukses saya di sini mungkin mudah-mudahan Amin saya doain mantap pokoknya lancar jaya terus nih mau dipegangin semua yang di dalam kayaknya waktunya sama semua habis semua tapi gini saya merekomendasikan di sini ada tempat khusus gitu ya Iya tadi kan udah ada beberapa contoh yang udah dilihatin nah itu gambaran lah seperti itulah dengan harga 3 juta ke bawah ya Iya nah kita yang ini Mas Akbar kita kasih tahu ini namanya burung JS Indukan JS Indukan Jawa Sungut Jawa Sungut kita banderol harganya 2 juta sepasang kok mahal ya ya karena kalau JS kan tergantung dari peminatnya kalau kita ini ngambil indukannya dari Banyumas yang super JS asli kebanyakan belorok-belorok dia keistimewaannya untuk tertingginya ini luar biasa bisa latih ya kalau ngelatih dilapak belum bisa dia ngelatih untuk dirumahan dia masih perpati tinggian iya buat perumahan gitu ini kita contohkan seperti ini nih tiga pasang tiga pasang ya Iya siap-siap ini yang butuh Jawa Sungut silahkan mampir di Pakkoboy ya di sediain kudanya ya kudanya belum kebawah hahaha oke kita cuman ya oke Pakkoboy biasanya kalau datang tertanti tuh hari apa aja nih ya supaya nanti penonton kalau misalnya ke sini barangnya lagi banyak gitu ya oh kita sih pendatangan dari Jawa itu dua hari sekali dua hari sekali ya tapi harinya dituntuin nggak kadang-kadang kita ambil contohnya aja kita misalkan Senin datang berarti nanti datangnya lagi sekitar Kamis pagi udah turun Kamis pagi udah turun Kamis pagi udah turun kadang kita turunnya kadang kita pasangnya kirinya keras bujangan cewek juga kita kompilasi kompilasi ya iya gitu kan ada yang baru ngangkat tapi burung-burungnya tinggal giring udah jodoh aslinya jodoh aslinya Iya kita pemberangkatan juga pakai travel sampai sini paling pagi kita istiharankan dulu karantina dulu biar seger baru kita pasarkan gitu karantinanya berapa jam paling ya setengah hari cukup lah yang penting datang baru minum habis minum kasih makan sedikit udah agak badannya udah sehat gitu ya Pakkoboy tadi kan saya naksir yang ini nih Iya betul yang mana tadi ya yang ini yang ini apa yang itu tapi kalau menurut Pakkoboy yang paling bagus yang mana nih Oh kalau menurut saya mending ini aja mas Akbar ini ini harganya 200 ini bulunya masih muda lara-laranya juga masa depannya ini prospeknya Insyaallah yang enggak mengecewakan dari kaki-kakinya ini semuanya tembus semua tembus semua ya ya ini istilahnya berurang pasan nih selesai rapas Iya betul nih dari sininya juga badannya halus ya tulangannya juga masuk kualitas bulunya gimana kualitas bisa dipegang ya nutra ya nutra dia comrengnya kanan kiri tembus semua ini kalau comreng apa sih pupur ya pupur kalau di sini bukan pupur kalau comreng cuma ada sebelah-sebelah aja iya tapi tembusnya di kaki-kakinya putih semua kukunya ini yang dinamain tembus oke berapa 200 itu 200 mas buat mas akbari aja itu udah bagus pokoknya siap ini baru angkatan ya mas Pading besok 2 hari ya udah kiring kencang 2 hari udah kiring ya udah kiring kencang wah bener banget nih nih ceweknya dikasih burung harga 200 mewah iya oke ya di sini saya mau pamitkan sama Pak Cowboy mudah-mudahan Pak Cowboy di sini lancar terus amin 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 berkah terus amin oke Alhamdulillah para Damaster ya saya sudah sampai di ah kebun nih saya mau unboxing yang tadi eh bujangannya Trittis garis tiga eh lepas eh Alhamdulillah nih yang bujangannya harga tadi 70.000 ya nih strip tiga tuh 123 Wah mantap banget joss gandos pokoknya jarang-jarang juga ya kalau misalnya maksudnya kalau strip tiget di strip tiganya gini loh Wah beruntung banget saya dapat strip tiga joss mantap tapi mudah-mudahan nanti ya eh kualitasnya speknya bagus nih karena ini kan belum dijodohin ya kan saya juga enggak tahu giringnya seperti apa tapi sesuai dengan apa ya insting saya nih ya mudah-mudahan ini sih speknya bagus kenceng kalau dari lihat dari larnya tuh ya kan larnya udah bagus rapi ini masih tapi pikir satu lagi waduh mudah banget joss gandos gue ya kan top pokoknya terus kualitas matanya juga ya hmm aduh wear wear to pokoknya terus yang ini nih yang gambir tadi ya coklat tadi belum giring banget kalau misalnya giring banget tadi saya latih disana saya lop-lop cuman takut kelepas aja nih sama unboxing ini nih nih wih ganteng banget ya enggak kualitas bulunya juga lari garapi ini baru rampas pik katanya joss pad nih dapet muda eh mewah oh eh selan satunya nanti kalau giring ke dimainin kali ya ini belum giring banget eh eh kek kabur ntar eh 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 tuh matanya masih belum fokus kecewaannya tuh oh eh 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 nggak takut kabur hilang nyesel 200.000 hahaha aduh sayang juga 200 sama 70.000 tadi bujangannya hehehe wuhh perancop banget nih bujangannya nih pun bisa nih tadi tuh wuhh ya kan yang tritisnya tuh strip tiga oke eh paling itu aja dulu ya sekian terima kasih mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar salah di ucap mohon dimaafkan sebesar-besarnya buat eh Pak Koboy tanpa kuda mudah-mudahan sehat selalu selalu lancar eh usahanya dan selalu diberi keberkahannya dalam jualnya amin amin ya roh palang alamin sekian terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe ya Terima kasih.